Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Gawi Pilwi Berikut ini kita akan melihat Proses pencetakan atau proses molen Boto bolong Kalau di bahasa Jawa, bahasa namanya Bata bolong Bolongannya cuma satu Next kita review Bata bolong yang lubang 4 Ini kita review dulu yang lubang 1 Terutama tanah liat Kita masukkan ke molen Ini proses masih manual Masih menggunakan tenaga ahli Bidang permolenan Itu alat yang digunakan adalah namanya Ecik Ecik itu terbuat dari besi Besi Apa namanya Besi bulat Dikasih kawat pada ujung kedua sisinya Ini memotong tanah liat Agar memotong tanah liat Kita review bagian molen Molen menggunakan diesel Berkenaga 24 pk Dan kita bawa water pump Karena sangat panas Nah ini Atikan ini jangan digunuh ya Saudara-saudara Ini teknik ini khusus Dan hanya boleh melakukan Pada yang ahli Nah ini adalah proses Permasukan tanah liat ke roll Atau ke pindingan molen Ini adalah proses pemotongan Ini dari lobang tadi yang dimasukkan diinjak-injak keluar sudah menjadi rata Tinggal motong sesuai panjang yang telah ditemukan Itu pada ujungnya telah dipilih Pembatas sehingga Pas-pas-pas-pas-pas keluar Untuk Lalu dipotong Ini Tenaga ini cukup cekatan ini Tangan-tanangan kerja Tangan kiri ikut kerja Semuanya kompat Itu untuk proses Atau Golongan Yang Diada di tengah Botol Atau bata itu Sudah ada di dalam Dalam teruk Dalam teruk Aplikasi pesi Sebesar Tempol Kaki Kaki Situ Pas waktu pengeringan Tinggal kita belah Dan nanti kita liput bagian Kawat Untuk membelah ini menjadi 4 bagian Jadi hasilnya Lobangnya ada 4 Nanti pun berbelah menjadi 4 Untuk pelumas Untuk pelumas Atau supaya Batak golong itu Pucin Kita menurutkan Solar Ditambah dengan Minyak sawit Minyak sawit Atau CPU Dipaya tidak lengket Fungsi dari CPU itu Belum Belum tahu fungsinya CPU itu betapa Tapi mayoritas Dari pembuatan Prata Genteng Semua Dikamu dengan CPU Dari Kering Ini Kalau pas Pelakaran 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 Atau gimana Berapa Nanti Tentakannya Pada Sangahnya Untuk suara Sangat bising Ini Nah Kita Inti Bagian Pembelahan Bata Ini Menggunakan Kawat Ini Bagian Pertama Potong Dari dua Bagian Menggunakan Kawat Nah Ini Proses Ketua Pemotong 5.4 Kawat Ini Menggunakan Kawat Baca Yang Diambil Dari Hil Ban Mobil Pertama Mobil Besar Ya Seperti Pesok 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 Ini Proses Terang Terbilah Nah Ini Hasil Yang Sudah Dibakar Melalui Proses Pembakaran Dua 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 Malam Menggunakan Kayu Bakar Proses Matang Nah Setiang Untuk Likutan Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Yang Nonton Buat Yang Belum Nonton Tonton Dong Jangan Lupa Subscribe Dan Like Share Dan